Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah untuk kesempatan hari ini kita akan melanjutkan satu bahan kajian terakhir begitu di NME, yaitu berkaitan dengan neraca masa dan neraca energi pada menara distilasi. Kemarin sepertinya saya memang belum terlalu mengenalkan ke teman-teman tentang apa itu menara distilasi di bagian NME, di sebelum UTS. Insya Allah hari ini saya akan memperkenalkan ke teman-teman terkait dengan NME sekalian, NME-nya. Ini insya Allah adalah alat terakhir yang akan kita bahas di NME. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah hari ini adalah materi terakhir untuk bahan kajian di NME. Insya Allah untuk besok pagi jam 7, saya berharap kita lakukan diskusi aktif, begitu ya, diskusi aktif, teman-teman kelas E bisa share ke saya apa saja yang belum teman-teman pahami, begitu apa saja yang belum teman-teman pahami untuk membahas semua NME dan NME di awal, di materi minggu pertama sampai di minggu ke-27. Saya insya Allah masih ada dua video secara asinkron, yaitu menjelaskan bagaimana caranya menghitung NME di cooler dan NME di reaktor, ya, kemarin masih belum selesai, insya Allah hari ini saya akan upload semuanya, jadi saya harap teman-teman kelas E sudah melakukan penyimakan dari, mungkin dari pertemuan ke-15 juga saja teman-teman, dari minggu ke-15 sampai ke minggu ke-27 nanti, insya Allah, teman-teman coba recap, apa saja hal-hal yang belum teman-teman pahami, besok pagi jam 7 kita akan diskusikan tentang mungkin apa saja yang belum teman-teman pahami, kita akan diskusikan secara online, begitu ya. Oke, kita mulai untuk DMD. Sebentar. Kita mulai dulu dengan mengucapkan basmala bersama-sama, Bismillahirrohmanirrohim. Oke, teman-teman, alat terakhir, alat proses terakhir yaitu menara distilasi, sebelumnya saya akan kenalkan dulu apatah sebetulnya MD, mungkin teman-teman semester 2 kan masih belum familiar, begitu ya, masih belum familiar tentang apatah itu sebetulnya MD dan fungsinya, jadi menara distilasi itu adalah salah satu unit operasi di proses industri kimia yang fungsinya nanti adalah untuk pemisahan, jadi MD itu adalah salah satu unit pemisah. Nah, kriteria dari menara distilasi, umpan yang akan masuk ke dalam suatu menara distilasi itu adalah dua ini, jadi larutan ini harus saling larut satu sama lain, begitu, jadi punya kelarutan yang cukup besar dengan solvennya, begitu ya, sangat besar. Kemudian yang kedua adalah nanti pemisahan akan berdasarkan relatif volatilitas atau volatilitas relatifnya, jadi nanti lebih kepada titik didih, begitu ya, semakin tinggi titik didihnya, maka akan semakin tinggi juga suhu yang diperlukan, sehingga nanti dia akan kita pisahkan mulai dari bawah menara distilasi, begitu. Nah, yang berkaitan dengan kenapa NM dan NE di MD itu simultan, begitu, teman-teman, karena pada bodi desain dari menara distilasi itu, tidak hanya menara distilasi saja yang akan teman-teman hitung, begitu ya. Jadi pada saat besok, kalau misal teman-teman sudah ngerancang TA, kemudian teman-teman pakai MD, nah ini tuh, MD ini akan teman-teman juga hitung dua alat penukar panas, baik di atas, di menara atas, ataupun di menara bawah. Nah, di menara atas MD itu kita nanti sebut dengan kondensor, biasanya nanti kondensornya adalah kondensor parsial, sedangkan menara bawah itu nanti ada satu alat penukar panas, yaitu reboiler. Reboilernya biasanya adalah reboiler total. Jadi itu, teman-teman. Jadi, ada dua jenis heat exchanger di sini, kemudian MD sendiri juga ada NM, maka otomatis NM dan NE di menara distilasi itu nanti akan berjalan secara simultan. Nah, untuk teknisnya, begitu pemisahan yang terjadi di dalam menara distilasi, ini nanti akan kita maksimalkan proses pemisahan uap cairnya ini dengan cara kita desain dua hal, yaitu kita pakai tray atau kita pakai pek, akan dapatkan di semester akhir, insya Allah di semester tujuh atau semester enam, begitu. Oke, jadi konfigurasi menara distilasi, kalau misal kita gambar secara diagram alir, begitu ya, diagram alir MD itu nanti akan ada tiga jenis, begitu, kalau dari sisi gambarnya ya, dari sisi gambarnya itu nanti kita akan punya satu menara, begitu, ada tiga jenis, yang pertama adalah menara kosong, kemudian menara kosong seperti ini, kemudian yang kedua, kalau misal gambar MD-nya ada gambar X begitu di dalamnya, ini nanti artinya adalah dia pakai packing, pakai packing, atau yang satu lagi adalah kita pakai tray, kalau tray gambarnya seperti ini. Nah, fungsi dari tray dan packing sama, dia akan memaksimalkan proses pemisahan uap cair, begitu ya. Nah, ini adalah nanti pakai kosong, begitu ya, adalah MD yang tidak pakai packing dan tidak pakai tray. Ini adalah nanti dari susunan diagram alir prosesnya, kalau sudah di PEFD, atau Process Engineering Flow Diagram. Jadi, ada tiga tergantung desainnya, begitu, teman-teman. Biasanya, yang sering dipakai untuk di MD, itu nanti pakainya tray atau packing, begitu ya, jarang sekali yang pakai menara pemisahan dengan kosong, tidak ada tray sama packing-nya. Menara kosong ini biasanya dipakai untuk yang umpannya binar, begitu ya, umpannya binar, kemudian umpan binar ini punya titik didih yang sangat jauh antara satu sama lain, sehingga pada saat dia dipisahkan di dalam suatu menara, terjadi proses pemisahan antara uap cairnya itu sangat cepat, begitu, sehingga dia tidak memerlukan, proses pemisahan tidak memerlukan bantuan untuk bisa tertahan. Maka pakai menara kosong intinya, seperti itu untuk jenis-jenis dari menara distilasi, begitu, teman-teman. Nah, secara konfigurasi, ini kita anggap semua ya, satu menara, begitu, di menara distilasi, fit, begitu, fit, ini nanti akan kita umpankan dari tengah, begitu, kemudian dari sisi menara atas, begitu, menara atasnya, produk yang keluar dari menara atas, ini nanti kita sebut dengan distilat, begitu ya, kita sebut dengan distilat, ini fit, sedangkan produk yang keluar dari menara bawah, itu nanti kita sebut dengan bottom, begitu ya, dengan bottom. Nah, baik ini nanti kita pakai menara kosong, atau pakai tray, atau pakai packing, menara ini terjadi proses pemisahan antara uap cair yang berdasarkan relatif volatilitasnya, yang nanti merupakan fungsi dari perbedaan titik didih, kan begitu. Nah, yang ke atas, ini nanti, yang ke distilasi, ke distilat, ini nanti adalah yang memiliki titik didih yang lebih kecil, begitu ya, yang lebih kecil, sedangkan yang ke bottom, itu adalah yang memiliki titik didih, titik didih yang lebih besar, begitu ya, jadi yang punya titik didih lebih besar, sehingga pemisahannya kita bisa sesuaikan dengan titik didihnya, jika semisal air sama etanol, etanol titik didihnya di 70, kemudian air di 100, maka biasanya fit akan kita atur di sekitaran hampir ke 70 derajat, sekitaran 63, 65, sehingga nanti pada saat dimasukkan ke MD, nanti ada proses pemisahan, etanolnya akan naik, karena dia punya titik didih yang jauh lebih rendah, begitu teman-teman, sedangkan air yang punya titik didih 100 derajat, dia akan turun ke bawah, sehingga komposisi didih setilat, itu nanti akan jauh lebih tinggi komposisi etanolnya, karena dia punya titik didih yang lebih rendah tadi, sedangkan komposisi yang ada di bottom, nanti komposisi airnya yang akan jauh lebih besar, karena titik didihnya jauh lebih besar, sehingga dia akan tidak, kebanyakan nanti airnya tidak akan menguap, sedangkan kalau yang di atas, air yang ikut menguap, yang didistilatnya nanti sedikit, sehingga itulah kenapa komposisi air yang ada didistilat, kalau ini nanti pemisahan etanol air, dia jauh lebih kecil, begitu. Nah, di sini komposisinya, kalau teman-teman bikin NM, teman-teman akan fokus ke F sama dengan D plus B, sama kayak di soal UTS kemarin. Tetapi kalau kita berbicara tentang NE, maka di sini akan ada satu alat lagi, di sini sebutnya adalah kondensor, kondensor parsial, sedangkan nanti di sini adalah reboiler, reboiler total, biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, destilat itu adalah yang akan keluar di sini, nah, posisi, apa sebetulnya fungsi dari kondensor parsial dari reboiler total, kondensor parsial dari reboiler total itu nanti berfungsi untuk memaksimalkan proses pemisahannya, pemisahan yang ada didistilasi, sehingga baik nanti kondensor parsial, outputan umpan keluar dari kondensor parsial dan keluar dari reboiler total, ini nanti ada sebagian yang dikembalikan ke menara destilasi, begitu, teman-teman, ke menara destilasi. Nah, karena ada, akhirnya kalau misal kita meninjau di naraca masa sekitaran kondensor parsial dan di sekitaran reboiler total, maka destilat ini nanti punya dua teman, punya dua teman arus, teman dari aliran ini, nama aliran ada satu, dua dan destilat, dan juga di reboiler. Di reboiler di sini juga ada dua aliran baru, begitu, kalau kita berbicara meninjau NM yang ada di sekitaran reboiler total. Di sini selain ada B, ada aliran masuk ke reboiler total, ada yang juga aliran yang masuk nanti kepada menara destilasi kembali. Nah, di sini istilahnya adalah VD di sini. Di sini adalah VD, sedangkan di sini adalah LD, karena kondensor kan adalah heat exchanger, alat penukar panas yang berfungsi untuk mengembunkan, kan begitu ya teman-teman mengembunkan, sehingga untuk V distilat di sini, V distilat di sini, kita akan kondensorkan kembali, kita kondensorkan parsial, cairnya akan keluar menjadi destilat, dan kemudian cairnya, sorry, uapnya akan masuk ke dalam MD, begitu, nanti ada VD dan LD istilahnya. Kemudian untuk parameter di reboiler total, reboiler kan fungsinya adalah untuk memanaskan kembali, fungsinya adalah untuk menguapkan kembali, begitu ya, menguapkan kembali. Nah, di sini parameternya adalah keluaran dari menara destilasi itu masih cair, begitu teman-teman, di sini kita adalah LB, sedangkan dia panaskan, begitu ya, panaskan total, sehingga di sini akan disebut dengan VB. Begitu, nanti sebagian reboiler pasial dan reboiler total ini nanti ada sedikit yang menguap menjadi gas, begitu, dikembalikan ke MD, sedangkan untuk destilatnya, begitu destilat, sorry, hasil yang masih cair nanti menjadi bottom. Jadi ini adalah konfigurasi lengkap dari MD, begitu teman-teman, selain F, D, dan B, teman-teman nanti ada V dan LB gitu ya, baik VD, LD, atau VB, dan LB. Ini untuk menghitung NM, NE secara simultan di menara destilasi. Konfigurasinya adalah seperti ini. Ini penjelasan umumnya tentang konfigurasi MD, jadi pada dasarnya MD akan berfungsi untuk memisahkan antara komponen yang ada di dalam fit berdasarkan perbedaan titik didih, kemudian kolom destilasi nanti kemudian akan kita pasok panasnya kembali dengan, sorry, panas pasok air pendinginnya dengan kondensor parsial, sedangkan menara bawahnya kita akan pasok panasnya dengan steam, steam baru, agar fungsinya, mungkin air yang ada di sini, air yang ada di sini akan bisa kita turunkan secara maksimal, sedangkan semisal di sini etanol gitu ya, C2H5OH dan H2O semisal seperti itu, komputeran ke sini kan C2H5OH-nya akan jauh lebih banyak, tetapi ada sedikit air. Nah, fungsi dari kondensor parsial itu adalah untuk mengembunkan si air agar dia bisa turun ke bawah, biar dia nanti komposisi airnya jauh lebih tinggi di bottom. Nah, sebaliknya juga seperti itu, di destila, di bagian menara bawah nih, tidak hanya air saja, tetapi memang air yang akan banyak mayoritasnya, komposisi mayoritasnya, tetapi di situ C2H5OH juga ada, sehingga fungsi dari boiler total adalah untuk menguapkan kembali C2H5OH-nya, sehingga nanti uap, dia nanti bisa naik ke atas, ini seperti itu. Fungsi dari kondensor dari boiler adalah memang untuk memaksimalkan komposisi pemisahan uap cair yang ada di MD itu bekerja jauh lebih maksimal. Nah, ini adalah langsung, kita langsung ke contoh soal di MD, baik menghitung menara neraca masa ataupun neraca energinya, jadi seperti ini. Ada satu contoh soal yang cukup sederhana, teman-teman, untuk contoh kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita akan menghitung NM-nya dulu, kemudian kita akan menghitung NM-nya. Oke, saya bacakan dulu ya untuk soalnya, akan digunakan, misalkan larutan bensin dan toluen, dan umpan ini bekerja masuk ke MD sebesar 1000 kg per jam. Nah, umpan 1000 kg per jam ini terdiri dari 65% bensin dan 35% toluena. Kemudian pemisahan terjadi dan didapatkan, diketahui begitu, bahwa komposisi destilat ini berupa 90% mol ya, 90% mol bensin, dan komposisi bottom ini nanti terdiri dari 80% mol toluen. Jadi, yang diketahui fit-nya dalam kilogram, tetapi umpannya diketahui persen mol. Jadi, nanti bikin NM-nya agak sedikit berbeda dibandingkan bikin NM yang biasanya, begitu ya, karena masuk kilogram, kemudian yang diketahui atas bawah ini mol, begitu. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung komposisi destilat dan bottom yang ada di MD seperti apa. Jadi, kalau kita sebut dengan komposisi, kita akan hitung berapa tol dalam kilogram per jam, kemudian fraksinya seperti apa, kemudian berapa dalam kilo mol per jam, fraksinya seperti apa. Itu adalah komposisi, seperti itu, teman-teman. Itu nanti kita bikin NM-nya dulu, kemudian kita tahu info tambahan, begitu, Dik, bahwa feed larutan 65% bensin yang masuk ke MD ini, dia punya suhu 50 derajat Celcius, kemudian suhu yang keluar di destilat adalah 82 derajat Celcius, dan kemudian suhu bottom-nya adalah 104 derajat Celcius. Teman-teman tahu bahwa steam yang dimasukkan ke dalam reboiler total, begitu ya, reboiler total adalah 200 derajat Celcius, dan air pendingin yang masuk ke kondensor parsial, itu profil suhunya adalah 30 derajat Celcius, dan suhu keluarnya 50 derajat Celcius. Teman-teman diminta untuk menghitung berapa atau masa alir pumpan steam dan air pendingin yang diinjeksikan ke dalam dua alat penukar panas ini, begitu. Diketahui juga data-datanya. Nah, di sini CP, begitu Dik, CP, ini sudah ketahuan dari data, begitu ya, ketahuan dari data. Tetapi kalau semisal nanti CP, feed, dan desilat itu tidak diketahui di soal, maka teman-teman bisa hitung dengan menghitung pakai IOS, begitu ya, kita pakai IOS atau pakai data sensible terhadap fungsi suhu. Di sini untuk menyederhanakan soal, CP-nya sudah, saya ketahui, begitu ya, saya sudah hitung, CP-nya tidak berdasarkan fungsi suhu, jadi langsung. Tetapi kalau semisal nanti teman-teman tidak diketahui CP-nya, maka teman-teman bisa pakai dari IOS, begitu ya. Jadi kalau ini tidak diketahui, jika tidak diketahui, kalian bisa pakai IOS untuk heat, capacity ya, heat, capacity of liquid, dan gas, begitu ya, liquid dan gas. Nah, biasanya kalau di MD, CP-nya sudah diketahui dari soal, Terus diketahui juga panas latin desilat, panas latin bottom, nanti teman-teman juga tahu juga panas pendinginan uap itu di suhu berapa. Karena suhu pendinginan uap ini data, jadi ini data, jadi ini data, jadi insya Allah untuk semua contoh soal kita bisa menggunakan suhu pendinginan uapnya adalah 5 derajat Celsius uap untuk desilat bensin dan toluen. insya Allah itu datanya, soalnya, sekarang kita masuk ke perancangannya atau perhitungan dari neraca masanya dulu. Nah, sebelum masuk ke NM, ini adalah algoritma untuk menghitung NM dan NE di MD, ada 7 hal. Yang pertama, teman-teman buat dulu diagram alir prosesnya lengkap dengan data yang sudah diketahui di soal, kemudian yang kedua nanti dari DAP kita akan tahu apa saja itu komponen yang belum diketahui berkaitan dengan neraca masa, maka kita harus lengkapi dulu neraca masanya. Setelah hitung NM, teman-teman akan menghitung yang ketiga adalah MV, V-nya, kita akan hitung V-nya dulu, V di sini, VD, VD di destilasi, kemudian setelah tahu VD, begitu, teman-teman akan menghitung QR dan QC atau panas reboiler dan panas kondensor. Setelah tahu panas reboiler dan panas kondensor, nanti kemudian teman-teman bisa menghitung berapa laju alir masa steam di reboiler dan laju alir masa air pendingin di kondensor. Jadi, ada V yang harus kita hitung sebelum menghitung panas-panas di HE, di reboiler ataupun di kondensor. Oke, kita lanjutkan, teman-teman ini lumayan cukup panjang. Kita langkah pertama adalah kita tadi membuat DAP-nya dulu ya. Kita buat DAP dulu, DAP di menara distilasi. Jadi, seperti ini. Ini adalah MD. teman-teman untuk generasi diagram alir sesederhana saja, tetapi lengkap begitu ya. F di sini tadi kita tahu adalah 1000 kilogram per jam padarnya adalah 65% bensin C6H6 kemudian 35% toluen C7H8. Nah, di sini di distilasi dan di bottom kita belum tahu berapa kilogram per jam dan berapa kilomol per jam kita tidak tahu, tetapi kita punya data bahwa komposisi ini adalah 90% mol, begitu ya, persen mol C6H6, begitu, sedangkan yang di bottom tadi distilatnya terdiri dari 80%, 80% mol toluen C7H8. Nah, dari sini karena umpan yang masuk itu cuma dua komponen, C6H6 dan C7H8 dan teman-teman tahu salah satunya, begitu ya, persen mol salah satunya di distilat dan di bottom maka teman-teman bisa menghitung sisanya, begitu ya, mol sisanya nanti adalah untuk komponen yang lain. Jadi, kalau di sini ada C6H6 maka otomatis 10%-nya adalah milik C7H8. Sedangkan di sini, karena di sini sudah ada C7H8 maka 20% molnya adalah milik C6H6. Oke, nah, di sini kita lengkapi dulu terkait NM dulu ya, jadi DAP-nya seperti ini. Untuk bikin NE, neraca energi, kita ketahui di sini suhunya adalah 50 derajat Celcius, kemudian di sini suhunya adalah 82 derajat Celcius, di sini adalah 104 derajat Celcius. Begitu, teman-teman. Oke, nah, ini adalah diagram alir lengkap di MD, jadi teman-teman cukup seperti ini. Kita akan hitung D-nya dalam kilo mol per jam, dan kemudian nanti kita akan juga hitung berapa dia dalam kilogram per jam. Kilogram per jam, nanti di sini C6H6-nya berapa persen kita bisa hitung, C7H8-nya berapa persen juga kita bisa hitung. Kemudian di sini kita akan hitung juga di bottom berapa kilo mol per jamnya, kemudian nanti kita akan dekati berapa kilogram per jamnya, dan nanti berapa persen C7H8-nya, dan berapa persen C6H6-nya. Jadi, untuk bikin NM, tips dari saya adalah teman-teman lihat satuannya, lihat satuan yang diketahui, satuan dari data, dari data, dari data yang diketahui, karena F di sini kilogram per jam, dan kemudian dari soal kita taunya adalah persen mol, sehingga untuk membuat neraca masanya, neraca masa DMD untuk algoritma yang kedua, teman-teman harus ubah, teman-teman harus ubah dulu F yang dalam kilogram per jam, kilogram per jam, harus teman-teman ubah dulu ke kilo mol per jam. Karena apa? Ini kenapa harus diubah? Karena D dan B ini prosentasenya dalam prosen mol, dari prosen mol. Jadi teman-teman harus ubah dulu F-nya, fit-nya ini dari kilogram per jam ke kilo mol per jam. Tetapi kalau nanti disoal sama kayak yang di UTS kemarin, masa di sini dalam laju alirnya, dalam laju alir masa, kilogram per jam, kemudian distilat dan bottom-nya juga dalam kilogram per jam, kilogram per jam, maka teman-teman tidak perlu lakukan konversi dulu, begitu. Kalau sudah satuannya sama, yaitu kenapa kunci pertama adalah teman-teman lihat dulu satuannya, jika satuannya sama, teman-teman bisa langsung hitung NM-nya, tetapi kalau misal satuannya berbeda, teman-teman harus lakukan konversi dulu, begitu. Nah, di sini konversi yang paling mungkin begitu adalah konversi yang mungkin adalah merubah kilogram per jam ini menjadi kilo-mol, karena kita tahu nanti seberapa kilogram bensin dan berapa kilogram toluennya, kita bisa ubah ke mol, begitu ya. Tapi kalau belum tahu, begitu, karena kita yang akan kita akan cari adalah yang ada di sini, itu, jadi kita cek dulu, komposisi fit terdiri dari 65% bensin dan 35% dari toluena, jadi kita lihat dulu dari bensin ya, C6H6-nya terdiri dari 65%, berarti 650 kilogram per jam, ini kita bagi ke NF, jadi mol fit bensin adalah 650 kilogram per jam, kita bagi dengan BM-nya, BM-nya adalah 78 kilogram per jam, 78 kilogram per jam, sorry, kilogram per kilo-mol, ini adalah 8,33 kilo-mol per jam, kita juga bisa hitung berapa laju alir masa, sorry, laju alir mol di fit C7H8, ini adalah 350 kilogram per jam, begitu, dibagi dengan BM-nya C7H8, BM dari C7H8 adalah 92 kilogram per kilo-mol, di sini totalnya adalah 3,8 kilo-mol per jam, sehingga jumlah dari NF-nya, NF totalnya adalah 12,14 kilo-mol per jam, jadi fit yang masuk ke dalam menara destilasi, ini adalah 1000 kilogram per jam, atau sebesar 12,14 kilo-mol per jam, nah, dari sini kita bisa hitung D dan B-nya, karena D dan B ini adalah dalam persen mol, dalam persen mol, berapa kilo-mol-nya kita bisa hitung sekarang, teman-teman, oke, kita bisa hitung dengan data yang tadi, di sini 90% C6H6, kemudian di sini adalah 80% C7H8, nah, kita bisa hitung dari NM total, ya, jadi NM total, neraca masa total di menara destilasi adalah mol masuk, sama dengan mol yang keluar, jadi, di sini adalah NF, ND plus NB, N besar, ini adalah laju alir mol, teman-teman, laju alir mol, F besar, itu adalah laju alir dari masa, begitu, jadi, karena yang diketahui adalah mol, dan di sini persennya juga mol, maka untuk bikin NM-nya, kita pakai mol, kita pakai mol, mol masuk, sama dengan mol yang keluar, yang masuk ada fit, kemudian yang keluar ada desilat dan bottom, oke, dari sini kita tahu tadi fit-nya sebesar 12,14 kilomol per jam, kilomol per jam, ini ND plus NB, dari sini kita punya rumus baru, bahwa ND dulu ya, ND sama dengan NB dikurangi 12,14, ini adalah persamaan pertama, begitu ya, persamaan pertama, kemudian bisa pakai neraca masa komponen, neraca masa komponen Bensende, C6, C6, H6, di sini, di MD, ini kita bisa hitung dengan mengalihkan fraksinya ya, jadi neraca laju alir mol yang masuk ke fit untuk fraksi Bensene, ini nanti setara dengan laju alir mol disilat dikali fraksinya Bensene, kemudian laju alir mol di bottom dikalikan dengan fraksinya Bensene, begitu. inilah kenapa harus kita ubah ke mol karena ND kali XC6, H6, ini X-nya adalah yang 90% tadi, yang D di sini adalah yang 20% tadi, begitu. NF kali XC6, H6 atau laju alir mol masuk dikalikan dengan fraksi mol C6, H6, ini setara dengan ini, setara dengan ini, 8,33, jadi teman-teman bisa langsung hitung, 8,33, ini sama dengan kita nggak tahu ND-nya berapa, kita tahu fraksi Bensene di desilat, yaitu 90%, kemudian NB-nya kita juga nggak tahu, kita tahu fraksi Bensene di bottom adalah 20%, jadi kita kali 20% di sini, nah, dari persamaan ini, kita masukkan persamaan persamaan di sini masukkan persamaan 1, yang mana ND sama dengan MB dikurangi 12,14, jadi ND ini substitusikan ke NB dikurangi 12,14, jadi di sini 8,33 sama dengan kita selesaikan 0,9 ditambah 0,2 NV begitu nah, dari sini kita dapatkan kita lanjutkan ya, di sebelah sini 8,33 sama dengan 10,926 dikurangi 10,9 NB ditambah 0,2 NB kita pindah ruas begitu teman-teman sehingga nanti diketahui 0,7 NB sama dengan 10,926 dikurangi 8,33 di sini dapat 2,59 NB kita dapatkan sebesar 3,71 kilomol per jam kilomol per jam nah NB 3,71 kilomol per jam maka otomatis ND adalah 8,43 kilomol per jam ini negatif ND ditambah jadi ini dikurangi begitu jadi ini pindah ruas 12 nya tetap jadi ketemunya adalah 8,43 kilomol per jam NB nya 3,31 kilomol per jam dari sini dari perhitungan NM total ini teman-teman bisa dapatkan data lengkapnya yaitu desela tadi adalah 8,43 kilomol per jam sedangkan distil bottomnya adalah 3,71 jadi sudah sudah sama ya disini tadi adalah 12,14 kilomol per jam kilomol per jam jadi disini datanya sudah setara dari sisi mol 8,43 kalau kita jumlahkan dengan 3,71 ini nanti setara dengan 12,14 kilomol per jam nah perhitungan itu sudah cukup di kilomol per jam sekarang kita tinggal ubah ke kilogram per jam di destilat dan di bottom jadi dari sini kita bisa menghitung berapa laju alir masa destilat dan laju alir masa di bottom jadi laju alir masa dalam kilogram F destilat ini FD ini nanti akan kita bisa hitung dengan cara ND C6H6 itu dikalikan dengan fraksi dengan BM dengan BM C6H6 kita tambahkan dengan laju alir C7H8 yang ada di destilat kita kalikan dengan BM C7H8 laju alir masa di bottom ini nanti teman-teman juga bisa hitung dari FB adalah NB dari Bensin C6H6 dikalikan dengan BM dari C6H6 ditambah dengan berapa tombol bottom untuk Bensin dan kemudian 8 ya dikalikan dengan BM dari toluen tersebut jadi molnya toluen dikalikan BMnya toluen di bottom ditambah dengan molnya Bensin dikalikan BMnya Bensin yang ada juga di bottom begitu teman-teman kita bisa selesaikan dari sini tadi kita tahu bahwa total dari Naraca masa mol yang keluar di destila tadi ND nya adalah 8,43 kilo mol nah dari sini kita tahu terdiri dari Bensin C6H6 dan C7H8 oke dia adalah 90% tadi fraksinya dikali dengan 8,43 kilo mol sisanya adalah 10% untuk toluen 8,4 ini adalah setara dengan 7,59 kilo mol disini adalah 0,84 kilo mol ini kita kalikan dengan BM nya begitu teman-teman kita kalikan dengan BM nya ini masanya adalah 591,79 dan disini adalah 77,56 kilogram dan kilogram per jam gitu ya kilogram dan kilogram per jam disini juga nanti sama Naraca masa di bottom sebentar saya mungkin bisa tulis ke bawah aja nanti fraksi dari C6H6 ini nanti adalah 591,79 ini kita jumlah begitu kita jumlah totalnya adalah 669,34 kilogram per jam maka disini untuk tahu fraksi bensinnya adalah kita tinggal bagi begitu ya masa dari bensin dibagi dengan totalnya 591,79 kilogram per jam dibagi dengan 669,34 kilogram per jam disini fraksi bensinnya ketemu 0,88 sehingga fraksi dari toluen C7H8 kita kurangi 100% dikurangi 0,88 adalah 0,12 seperti ini 88% dan 12% untuk yang ada di destilat sedangkan untuk di laju alir laju alir masa yang ada di bottom di bottom ini nanti N sorry FB ini nanti setara dengan nerajum molnya bensin C6H6 ketika BM-nya ditambah molnya bottomnya toluen C7H8 kalikan dengan BM-nya begitu nah tadi kita tahu sorry mol bottom yang ketahuan adalah 3,71 kilomol ini terdiri dari C7H8 C7H8 yang tadi adalah 80% kita kalikan dulu dengan 3,71 kilomol ini adalah 2,97 kilomol ini kita kalikan dengan BM-nya kita kalikan dengan BM-nya yaitu 92 kilogram per kilomol ini ketemunya adalah 273 273,06 begitu kilogram per jam sedangkan untuk C6H6 ini ini sisanya 20% dikali 3,71 kilomol ini dapatnya adalah 57 kom 5, 0,74 0,74 kilomol kita kalikan kita kalikan dengan BM-nya BM dari C6H6 adalah 78 kilogram per kilomol ini kita dapatkan adalah 57,88 kilogram per jam ini kita jumlahkan sehingga totalnya nanti ini adalah 330,93 330,93 kilogram per jam jadi untuk mengetahui fraksi dari C7H8 kita hitung C6H6 karena saya sudah hitung dulu C6H6 disini masanya adalah 57,88 kilogram per jam kita bagi dengan totalnya 330,93 kilogram per jam disini kita dapatkan bahwa prosentasenya adalah 0,17 maka otomatis fraksi dari C7H8 adalah sisanya 1 dikurangi 0,17 adalah 0,83 nah itu untuk NM-nya jadi dari situ kita bisa lengkapi bahwa total dari destilat adalah di sini 669,34 sedangkan bensennya adalah 88% 88% kemudian tolwennya adalah 12% sedangkan untuk bottom ini adalah 330,93 persentasenya persentasenya tadi adalah 17% dan disini adalah 83% jadi ini adalah jawaban soal yang nomor 1 yaitu komposisi komposisi dari MD di destilat dan di bottom komposisinya adalah ini jadi di destilat dia ada 8,43 kmol per jam dengan prosentase molnya 90% mol bensin dan 10% mol tolwen kalau laju alir masanya adalah 669,34 kilogram per jam kemudian fraksi masanya adalah di 88% fraksi masa dari tolwen adalah 12% sedangkan kalau di bottom laju alir molnya di 3,71 kmol per jam ini nanti terdiri dari fraksi mol untuk tolwen adalah 80% sedangkan untuk bensin adalah 20% nah disini kita dapatkan laju alir masanya adalah 330,93 kilogram per jam ini terdiri dari saya kembali 17% C6 H6 dan kemudian 83% C7 H8 jadi itu untuk bikin NM yang ada di MD ini dulu teman-teman ada yang ingin ditanyakan sambil kita nanti lanjutkan untuk bikin NE jadi ini kayak NM MD yang kemarin begitu ya hanya saja ini sedikit kita variasikan begitu bahwa kita kalikan dengan molnya dulu karena data yang diketahui adalah fraksi mol untuk distilat dan bottomnya oke Daryl silahkan Daryl Ibu Daryl mau nanya yang di bagian hasil ND sama NB nya itu kan diperoleh 8,43 kimol per jam sama NB nya kan 3,71 kimol per jam kan Bu betul dapat FD sama FB nya itu gimana ya Bu FD sama FB yang yang 669 ya iya Bu soalnya tadi Ibu tadi kayak langsung ada kayak apa sih garis miring langsung tiba-tiba kilogram per jam itu yang dari baik saya ulangi ya jadi untuk teman-teman untuk tahu yang 8,43 sama yang 3,71 sudah sudah paham ya ini jadi langkah pertama tadi teman-teman harus menghitung berapa kilo mole per jam nya sama kilo mole per jam untuk di bottom begitu ya jadi 8,43 sama 371 ini kita hitung dari NM total DMD biasa jadi seperti ini dulu untuk yang pertama tadi ketemunya yang 371 sama 8,43 nah ini dari sama teman-teman kita kan sudah punya komposisi yang 8,43 kilo mole kita fungsinya kemudian selanjutnya pengen konversi dari kilo mole ke kilogram dari kilo mole ke kilogram bottomnya juga dari kilo mole ke kilogram caranya teman-teman tinggal breakdown sebetulnya tinggal di breakdown dulu untuk yang disini yang distilat dulu kita tahu bahwa laju alir masa di distilat itu nanti setara dengan masa bensin jadi disini kan ini masa distilat nya bensin begitu C6 H6 ditambah dengan masa distilat nya toluan C7 H8 FD jadi kalau disini kan bisa lihat disini FD itu nanti kan terdiri dari C6 dan C7 H8 jadi disini ada F6 FC6 H6 sama FC7 H8 jadi sebentar saya ulangi ya jadi untuk menghitung berapa kok jadi ketemunya 669 begitu 669 karena untuk menghitung FD nya ini kita akan kalikan kita akan kalikan mol distilat mol distilat total kita kalikan dengan BM C6 H6 kita kalikan dengan fraksi dari C6 H6 itu jadi seperti ini untuk gambarannya ini ya kan ini masuk masuk kan kita tahu 1000 1000 kilomol kemudian mol nya dalam 12,14 kilomol per jam nah lalu kita tahu nih distilatnya ini totalnya adalah 8,34 kilomol per jam ini untuk D untuk kilogram per jam untuk menghitung kilogram per jam seperti apa kita tahunya dalam kilomol per jam nah disini komposisi dari mol distilat mol distilat kan terdiri dari komposisi penyusunnya yaitu adalah mol dari mol distilatnya C6 H6 sama mol distilatnya C7 H8 begitu begitu juga untuk FD begitu juga untuk laju alir masa di distilat ini nanti juga terdiri dari berapa to laju alir masa distilatnya C6 H6 dan berapa to laju alir masanya distilat untuk C7 H8 begitu nah antara laju alir masa dengan laju alir mol dalam kilogram per jam dengan kilomol per jam ini nanti kita bisa hubungkan dengan berat molekul begitu ya dengan berat molekul yaitu kilogram per kilomol sehingga untuk kemudian nanti teman-teman bisa menghitung FD kita hitung FD dari NB Maka teman-teman tinggal kali kan begitu ya bahwa NB C6 H6 dikalikan dengan BM nya begitu BM nya Bensen C6 H6 ditambah laju alir mol nya toluan C7 H8 dikalikan dengan BM nya toluan begitu dikali dengan BM nya toluan begitu dari jadi di sini kilogram per jam ketemu dengan kilogram per jam nanti ketemu nanti adalah FD total jadi nah kita tahu tadi bahwa ND saja 8,34 ini terdiri dari 90% bensen dan 10% toluan gitu maka kita bisa hitung berapa ND nya ini dengan cara ND kita kalikan dengan fraksi C6 H6 ND dari toluan ini kita bisa kali ND nya dikali fraksi C7 H8 sehingga secara gamblang begitu ya untuk menghitung FD total dan nanti analog untuk FB ini nanti kita akan kalikan ND kita kalikan dengan fraksi C6 H6 kita kalikan dengan BM C6 H6 ditambah ND kalikan dengan fraksi dari C7 H8 kita kalikan dengan BM nya C7 H8 ini nanti analog juga untuk yang di bottom tinggal diganti gitu ya di N oke sorry disini akan kita ganti notasinya dari B ke B jadi NB kali fraksi C6 H6 kita kalikan dengan BM nya C6 H6 begitu ditambah NB dikali fraksi C7 H8 dikalikan dengan BM C7 H8 begitu dari nah ini kita jabarkan saya jabarkan langsung disini jadi ini kan NB ini fraksinya C6 H6 karena kita menghitung bensinnya dulu berapa masa bensin NB dikali fraksi mol ketemu C7 H8 ini adalah tadi saya sebutkan kita kalikan dengan BM ini berarti ini adalah kita kali dengan BM nya jadi disini kita kali dengan 78 disini kita kali dengan 92 kita kalikan dengan 92 dan 78 kilomol per kilogram jadi untuk meninjau bensin maka kita kalikan 8,4 kilomol dikali 90% dikali 78 begitu ketemunya adalah 591,79 sedangkan untuk meninjau toluen mol total destilat 8,43 kita kalikan dengan fraksi mol nya toluen 10% dengan BM nya toluen 92 sehingga ketemunya 77,56 nah di total kemudian antara bensin sama toluen di jumlah adalah 669,34 jadi disini ketemunya adalah 669,34 begitu D begitu dari jadi lalu kemudian karena kita pakai 2 angka di belakang koma maka di jumlah tidak kita mendekati 1000 sama halnya untuk yang di bottom begitu jadi kalau yang di bottom kita nanti meninjau nya adalah meninjau untuk mol yang ada di bottom jadi untuk menghitung toluen dulu ya mol nya bottom total 3,71 dikalikan dengan fraksi mol nya dulu berapa 80% oh ketemunya adalah 2,97 kita kalikan dengan BM nya toluen 92 ketemunya 273 kilogram per jam nah untuk bensin mol total dari bottom 3,71 dikalikan dengan fraksi mol nya 20% begitu ketemunya adalah 0,74 kilomol nah untuk tahu masanya tinggal kita kali dengan BM nya bensin begitu 78 sehingga 57 nah pengen tahu FB nya adalah totalnya antara 273 ditambah 57 tadi jadi 330,93 begitu jadi ketemu semuanya begitu untuk FD dan FB nya begitu Daryl ada yang ingin tanyakan ada yang belum belum paham lagi mungkin bisa feedback teman-teman sebelum saya lanjutkan ke NE silahkan mungkin ada yang rest hand atau mungkin Daryl ada yang masih belum di mengerti lagi bisa di share ke saya lagi Daryl jadi tinggal di di kali aja dengan BM atau mungkin dibagi dengan BM insya Allah catatan saya cukup lengkap begitu yang lain selain Daryl mungkin ada yang ingin bertanya teman-teman 21 lainnya silahkan oke nanti kalau ada yang belum paham bisa resen ya saya lanjutkan teman-teman jadi konfigurasi total dari MD di neraca masanya dan neraca molnya neraca masa dan neraca molnya sudah selesai nah ini nanti insya Allah akan kita gunakan untuk menghitung neraca energi untuk menghitung neraca energinya nah untuk menghitung NE kita mungkin akan hitung yang pertama kita gambarkan lagi aja untuk konfigurasi MD lengkap dengan kondensor kondensor total dan re-boiler sorry kondensor parsel dan re-boiler totalnya oke kita gambarkan lagi untuk MD nya oke disini kita akan meninjau dalam kilogram per jam ya 1000 ini adalah 60 35% C6H6 kemudian 35% C7H8 disini agak jauh aja distilatnya 669 669 669 369 kg per jam disini ketemu 88% C6H6 12% C7H8 disini nanti ada condensor kondensor kondensor dan 83% C7H8 saya cuma menuliskan kembali disini ada vaporizer reboiler reboiler total kesana, masuk kesana, begitu disini data yang akan teman-teman butuhkan adalah suhu masing-masing aliran disini 50 derajat celcius disini tadi 84 84 ya, oh sorry 82 82 derajat celcius, disini 104 celcius untuk di MD ada satu data lagi yang kemudian akan teman-teman butuhkan yaitu rasio reflux rasio reflux ini kita tahu tadi dari soal adalah 1,2 disini tadi adalah VD disini adalah LD di sini kemudian LB disini VB begitu ya oke kita lanjutkan selain itu teman-teman juga tahu tadi datanya CP untuk feed adalah 0,42 ini dalam kilokalori per kilogram derajat celcius CP di distilat adalah 0,44 kilokalori per kilogram derajat celcius lalu distilat laten dari distilat adalah 94 kilokalori per kilogram kemudian kemudian panas latin dari bottomnya adalah 88 kilokalori per kilogram kita tahu suhu sapkul vapornya atau suhu pendinginan uap gitu ya sapkul vapor sapkul vapornya adalah di 55 derajat celcius gitu nah disini sudah tahu data yang dilengkapi kita tahu tadi steamnya adalah 200 derajat celcius kemudian air pendinginnya tinnya 30 derajat celcius dan t-outnya adalah 50 derajat celcius begitu oke ini adalah DAP untuk menghitung NE nah kemudian algoritma tadi kedua ya teman-teman kita ke ini sudah ini sudah ini sudah sekarang kita yang ketiga menghitung laju alir masa uap pada menara atas MD kita masuk ke step yang ketiga ketiga keempat dan kelima itu tiga keempat kelima kita lanjutkan untuk step yang ketiga tadi adalah menghitung uap ya menghitung laju alir uap di MD nah itu di V gitu ya teman-teman jadi VD yang akan kita hitung adalah VD kalau kita lihat dari increment kondensor parsial ya kondensor parsial ini kan tadi ada V ya VD kemudian ke sana ada distilat kemudian kembali ke sana ini kan nanti bodi dari MD nya ya ini adalah bodi dari MD nya ke sana adalah LD nah kita akan menghitung VD kita akan menghitung VD nah data yang teman-teman perlukan di sini adalah yang diperlukan adalah dari rasio reflux rasio reflux reflux itu apa reflux itu adalah sejumlah menandakan rasio berapa masa yang dikembalikan ke dalam suatu alat namanya reflux jadi berapa masa yang dikembalikan ke suatu alat kasusnya kalau di MD berarti berapa laju uap laju cairan yang dikembalikan saat sudah dia keluar dari MD jadi perbandingan rasio reflux itu setara antara LD dibagi dengan D D dibagi LD ini adalah rasio reflux jadi rasio reflux tadi adalah 1 banding 2 berarti L per D adalah 1 per 2 dari neraca masa ini kita bisa lihat begitu teman-teman bahwa VD itu adalah sejumlah D plus LD sejumlah D plus LD sehingga kalau kita lihat juga dari rasio reflux D per LD sama dengan 1 ke 2 maka otomatis LD itu sama dengan 2D LD sama dengan 2D jadi kita bisa menghitung VD-nya dari data rasio reflux tadi jadi D adalah D biasa kemudian LD sejumlah 2D jadi besarnya VD itu adalah 3xD tadi D kenapa juga teman-teman prosialnya kita harus ganti kenapa mungkin Daryl juga bertanya kenapa kok harus dirubah yang awalnya kita sudah tahu berapa mall kenapa kok harus repot-repot dirubah menjadi kilogram per jam karena untuk menghitung NA di MD yang akan teman-teman lihat parameter yang di diserah dan bottom itu bukan dalam laju alir mall begitu teman-teman tetapi dalam laju alir masa begitu ya dalam laju alir masa ini berlaku untuk semua alat proses selain reaktor begitu teman-teman jadi walaupun nanti intinya teman-teman dihitung dalam mall akan ujung-ujungnya akan teman-teman konversi ke laju alir masa ini nanti halnya sampai gini dihitung D jadi untuk menghitung VD 3xD 3D ini adalah dalam laju alir masa tadi kita tahu bahwa laju alir masa desilat adalah 669 34 kg per jam sehingga disini kita dapatkan angka untuk VD adalah 2008 0,02 kg per jam itu adalah untuk langkah nomor 3 yaitu menghitung VD dulu lalu yang keempat kita bisa langsung menghitung panas begitu ya menghitung panas reboiler hitung panas reboiler ini kita akan notasikan dengan QRB begitu ya QRB reboiler nah untuk menghitung QRboiler teman-teman bisa melihat dari tinjauan di MD tadi jadi pada saat dia keluar begitu ya bottom itu keluar dari kumpan keluar dari bottom kita akan langsung ke reboiler total disini sana dan kesana nah ini akan berdampak kepada VD dan kita akan dapat fungsi FD dan V ini F dan VD ini nanti akan kepakai untuk menghitung panas reboiler ini bottom disini LP disini VB jadi kalau kita menghitung VD kita pakai rasio reflak nah kalau untuk menghitung RB rumusnya adalah QRB sama dengan QF ditambah dari QVD begitu ya Q dari VD nya nah yang membedakan kalau Q itu kan biasanya M kali CP kali delta T begitu ya teman-teman nah kalau untuk QF disini M kali CP kali delta T M ini akan kita dekati dengan M F berarti M F dan DT ini adalah suhu bottom dikurangi suhu fit suhu bottom dikurangi suhu dari fit nya M F berarti kita dalam kasus ini adalah F besar F atau fit dalam kilogram per jam TB D nya adalah 104 T F yang nanti adalah 50 derajat celcius jadi kita langsung masukkan saja M F dikalikan CP nah CP nya ini adalah CP fit ini adalah CP untuk fit CP dari fit CP dari fit kemudian ini adalah T bottom dikurangi T fit begitu Ki V D itu adalah M dari V D tadi kita kalikan dengan alpha dengan entalpi destilat entalpi dari destilat MF berarti 1000 kg per jam CP dari fit tadi adalah 0,42 kilokalori per kilogram derajat celcius saya pindah ke sini 1000 kg per jam dikali 0,42 kilokalori per kilogram derajat celcius kemudian T bottom tadi adalah 104 104 dikurangi 50 derajat celcius di sini 104 derajat celcius dikurangi 50 derajat celcius begitu ditambah MVD MVD yang kita hitung tadi MVD ini 2008 0,02 kg per jam enthalpy destilat 94 kilokalori per kilogram 94 kilokalori per kilogram oke cek dulu sudah setara belum satuannya jadi ini kilogram sudah dalam kilogram kita bisa coret kita bisa coret derajat celciusnya juga bisa coret maka nanti satuannya dalam kilokalori per jam sebelah kiri kemudian sebelah kanan juga sudah dalam kilokalori per jam jadi ini sudah setara teman-teman tidak perlu melakukan konversi jadi langsung dihitung saya sudah hitung teman-teman biar cepat nanti coba di cek setelah kuliah kita dapatkan untuk IB-nya adalah 211 434 kilokalori per jam kilokalori per jam itu untuk kireboiler jadi kireboiler rumusnya adalah ini perlu diingat ini adalah untuk kireboiler selanjutnya step yang kelima algoritma yang kelima adalah kita menghitung menghitung panas kondensor menghitung panas dari kondensor ini nanti kita hitung kih kondensor parsial kih kondensor atau kice aja deh kice deh boleh kice untuk menghitung kice rumusnya adalah kide kita tambahkan dengan kivd kide ditambah kivd kide ini akan relate ke mcp delta t sedangkan kivd ini adalah mkali alpha d mkali alpha d nah disini teman-teman yang akan teman-teman hitung adalah relate-nya untuk kide yang terdiri dari mkali cp kali delta t mnya ini adalah masa distilat masa distilat masa distilat saja kemudian masa vapor disini adalah masa vapor distilat karena kenapa harus kita tunjuk tinjau vapor kalau nanti delta t nya adalah t distilat kita kurangi dengan t sub-cool vapor sub-cool dari vapornya yang mana tadi 5 derajat ini tadi dari data adalah 5 derajat celsius td nya tadi adalah 82 82 derajat celsius ini tadi begitu teman-teman cp disini cp distilat cp untuk distilat begitu distilat oke lalu disini 2082 lambda laten distilat seperti biasa disini m nya adalah mvd gitu berarti mvd dikali cp dari distilat dikalikan dengan delta t ditambah mvd dikalikan alpha d nah mvd adalah 2008 koma berapa tadi 2 002 kg per jam cp distilat cp distilat adalah 0,44 0,44 kilokalori 0,44 kilokalori per kilogram derajat celsius kemudian delta t nya td dikurangi t subkul berarti disini 82 derajat celsius dikurangi 5 derajat celsius kemudian ditambah mvd mvd tadi adalah juga 2008 0,02 kilogram per jam terus entalpi distilatnya sama ya disini ya di 94 kilokalori kilokalori per kilogram begitu sehingga kita hitung segini rupa nanti disini ketemunya adalah 256 76,786 kilokalori per jam kilokalori per jam begitu nah itu untuk rumus menghitung kondensor panas kondensor yang ada di menara atas dan ini adalah untuk menghitung panas reboiler di menara bawah md nah disini kita bisa lihat begitu beda begitu ya untuk menghitung steam atau menghitung panas di md dan di alat heat exchanger yang lain karena ada penambahan fit untuk di reboiler panas fit yang ada di reboiler kemudian kalau di kondensor ada juga panas vapornya begitu ya panas vapor yang ada di reboiler ini sehingga di kondensor ini sehingga gak kaya heater gak kaya cooler yang mana untuk menghitung berapa toki steamnya atau pendinginnya tinggal kurangi antara suhu masuk suhu keluar jadi itu yang membedakan antara md dengan heat exchanger yang lain atau heat exchanger yang ada di md dengan heat exchanger yang lain begitu teman-teman karena ada beberapa komponen yang ditambahkan untuk menghitung panas reboiler ataupun panas kondensor khusus yang ada di menara distilasi ini angkanya begitu teman-teman jadi kalau udah masuk ke n-e tidak terlalu rumit ya rumusnya jadi teman-teman tinggal masukkan data yang diketahui kemudian untuk mengetahui nomor 6 dan 7 yang berkaitan dengan masa steam 200 derajat disini masa steam 200 derajat celsius itu nanti dia berapa kilogram per jam dan kemudian yang ketujuh adalah masa air pendingin air pendingin yang 30 derajat celsius keluar 50 derajat celsius itu berapa kilogram per jam saya tunjukkan di excel saja karena cukup mudah nah disini data yang teman-teman harus tahu baik dari steam dan air pendingin adalah suhu begitu ya suhunya jadi steam disini teman-teman tahu suhu masuknya berapa oh suhunya adalah 200 derajat celsius maka untuk menghitung nomor 6 teman-teman harus tahu berapa lambdanya begitu ya berapa lambda steam di 200 derajat itu dia berapa kilokalori per jam begitu dalam kilokalori per kilogram atau dalam kilojoule per kilogram itu nanti dia berapa ini bisa teman-teman lihat dari steam tabel bisa teman-teman lihat dari steam tabel nanti teman-teman bisa menghitung masa steam oke sebentar iklan jadi dari sini untuk menghitung masa steam teman-teman harus tahu berapa profil suhu steam dan berapa entalpi dari steam teman-teman bisa lihat dari steam tabel nanti masa steam teman-teman bisa dapatkan dari steam kan berhubungan dengan reboiler jadi nanti ke reboiler kita bagi dengan entalpi dari steam untuk air pendingin juga sama kita tahu t-in dan t-in dan t-out t-in berapa dan t-out berapa disini nah dari t-in ini teman-teman bisa hitung berapa entalpinya entalpi di 30 derajat celcius disini juga teman-teman bisa tahu berapa entalpi di 50 derajat celcius nah bedanya adalah kalau di steam begitu kalau di steam kan teman-teman bisa lihat ya 200 langsung kalian dapatkan dari steam tabel dia kilo-jil per kilogram nya berapa tetapi kalau di air pendingin ini tuh harus diletakan begitu ya harus dikurangi jadi dari 30 derajat teman-teman tahu entalpinya dari 50 derajat nanti berarti ini gunakan ini ya di-CP liquid begitu ya di-CP liquid atau liquid H2O dari Yos teman-teman perlukan integral CPDT begitu ya jadi nanti H itu adalah integral CPDT berarti 25-30 atau 298-303 atau 298-323 begitu itu kita integralkan terhadap CPDT nya dulu ketemu di 30 derajat berapa dan di 50 derajat berapa nah ini nanti dikurangi jadi delta H nya nanti disini berapa kilojoule per kilogram nah ini nanti kemudian teman-teman akan hitung untuk menghitung masa air pendingin disini kondensor dibagi dengan delta air pendingin nanti disini berapa kilogram per jam ini adalah algoritmanya saya akan tampilkan di Excel ya saya sudah hitung tadi ini nah untuk sub ini sub bagian ini menghitung steam dan menghitung masa dari masa dari air pendingin ini nanti relate untuk semua hal untuk semua hal karena yang beda kan nanti kinya saja yang akan beda nanti adalah berapa kinya ini jadi di alat-alat itu nanti yang akan beda itu kinya yang disini dan disini nanti yang beda tergantung dari alat kalian jadi kalau heater ya berarti tinggal key S sama key P begitu kan ya kalau di kondensor juga ada key S dan key P semua di HE ada key S dan key P nah kalau di MD nanti ada RB QRB sama key C panas reboiler dan panas kondensor parsial begitu jadi yang membedakan di semua alat itu entalpi untuk steam dan entalpi untuk air pendingin begitu kalau air pendingin entalpinya kita hitung dengan cara data CP begitu ya kita hitung dari data CP integral CP DT baru nanti kita tahu berapa entalpinya kalau steam kita bisa hitung dari steam tabel oke jadi insya Allah untuk bikin cara menentukan panas pendingin dan panas steam itu insya Allah caranya sama begitu teman-teman ini di contoh 25 ini adalah perhitungan feed di silat bottom tadi yang kita bisa gambarkan di excel ini kita tulis di excel ini adalah laju alir masa F dan fraksinya yang bagian sini adalah laju alir mol dan fraksinya N dan X N nya oke nah di sebelah sini nanti insya Allah ini sudah sama dengan angka yang teman-teman dapatkan tadi ya 669,34 sama 330,93 yang akan kita tinjau adalah untuk ini hitung algoritma nomor 5 dan 6 yang mana menghitung menghitung masa steam dan air pendingin di reboiler dan di kondensor ini data yang sudah saya sebutkan tadi jadi teman-teman akan menghitung dua hal akan tahu dari tiga sumber yang pertama diketahui dari soal bahwa steam yang digunakan adalah 200 derajat celsius dan profil suhu air pendinginnya masuk 30 derajat dan 50 derajat ini adalah bagian yang teman-teman ketahui dari soal kemudian yang kedua teman-teman ketahui dari data dari data dari data adalah enthalpy steam pada suhu 200 derajat enthalpy steam pada suhu 200 derajat itu suhunya atau profil enthalpy nya adalah 2790,9 kilojoule per kilogram ini seperti yang ada di data sebelumnya di latihan sebelumnya sebentar kalau tidak salah di hitter kemarin mana dia ini potongan untuk steam tabel 200 derajat teman-teman lihat dari angka nomor 4 dari kanan 1,2,3,4 jadi ini 2790,9 ini adalah enthalpy steam di 200 derajat celcius oke kita kembalikan kita ketemu dari data adalah 2790,9 nah enthalpy dari air kita tidak bisa tambahkan di sini teman-teman karena nanti kita hitung begitu ya kita hitung jadi dari data hanya dari steam tabel saja sedangkan teman-teman tahu dari penyelesaian atau dari soal dari yang sudah kalian kerjakan di sini kita dapatkan bahwa angka untuk yang akan penjaring dikit biar dia nge-block nah dari kireboilernya ketemu 221,434 dan kondensurnya adalah 256,786 nah di sini satuannya dalam kilokalori per jam begitu teman-teman nah padahal di sini di data enthalpy steam dia satuannya dalam kilojoule per kilogram begitu ya dalam kilojoule per kilogram sedangkan untuk panas CP yang ada di Yos ini nanti dalam Joule per mol jadi intinya komposisi komposisi untuk panasnya itu satuannya dalam Joule begitu ya bukan dalam kilogram sehingga kita lebih baik konversi begitu jadi di sini saya blok merah di sini dalam kilojoule per kilogram kemudian di CP air pendingin juga dia dalam Joule per mol jadi dua-duanya dalam Joule data yang kita selesaikan itu satuannya dalam kilokalori per jam sehingga lebih baik kita akan konversi dulu kita konversi dari kalori ke kilojoule kita tahu bahwa dari data satu kilokalori itu setara dengan 4,184 kilojoule jadi teman-teman tinggal kalikan aja 211 sekian ini kita kalikan dengan 4,184 256 pula juga teman-teman konversi kita teman-teman kalikan dengan 4,184 juga nah di sini ketemu nih 8,184 8,184 6,399 kilojoule per jam untuk kireboilernya dan 1074 untuk kondensernya 1074 koma 39 ini kita bulatkan dua angka di belakang koma aja ya teman-teman biar lebih mudah 88 4,64 dan 1074 koma 39 oke nah ini data yang sudah teman-teman dapatkan nah sekarang bisa hitung nih sekarang dari pertama untuk menghitung laju alir masa steam yang diumpankan ke reboiler total kita ke reboiler itu ke reboiler laju alir masa steam tinggal kita hitung tadi sama kayak algoritma yang ada di PPT bahwa kita tahu tadi kireboilernya kita rubah ke kilojoule per jam dulu dia 884,64 kita tahu has steamnya dari steam tabel 270,9 maka M steam begitu ya F steamnya itu laju alir masa dari steam ini adalah 0,31 pada dasarnya itu hanya dibagi antara Ki gitu ya Ki dibagi entalpi Ki dibagi H nya karena kilojoule per jam dibagi kilojoule per kilogram nanti jadi kilogram per jam yang satuan yang kita inginkan gitu jadi steamnya adalah 0,31 6973 ini kita sederhanakan aja 0,32 kilogram per jam seperti itu ini insyaallah untuk steam teman-teman jauh lebih paham ya karena pada dasarnya tinggal kita bagi Ki dibagi dengan entalpinya begitu Ki dibagi dengan entalpinya nah sekarang yang agak sedikit beda adalah steam sorry untuk air pendingin yang dibutuhkan di vaporizer di kondensor di kondensor jadi tadi kita tahu bahwa Ki kondensor nya adalah sejumlah 274 ya 1074,39 kilojoule per jam begitu nah disini teman-teman dapatkan data dari IOS ini adalah dari IOS ini ini dari IOS saya ini soalnya di Excel ini data diperoleh dari IOS entalpinya heat capacity heat capacity heat capacity of liquidnya air liquid air ya H2O disini ini saya maksud kalian ini adalah ABCD karena kan dia cair ya jadi komposisinya adalah ABCD jadi disini kita tahu Ki kondensor nya dari data ABCD nya tahu dari referensi maka hal yang teman-teman lakukan adalah teman-teman buat entalpinya begitu ya H air H2O H air di suhu 30 derajat celsius dan hitung H air di suhu 50 derajat celsius H air di 50 derajat celsius nah tinggal diintegralkan biasa ini karena 30 maka 30 dikali 273 karena dia dalam Kelvin untuk integrasinya disini juga teman-teman akan kalikan dengan konversikan dulu ke Kelvin 50 derajatnya tinggal kita integralkan biasa seperti bikin NA di heater ya jadi A dikali T operasi dikurangi T referensi ditambah B per 2 kali T operasi dikurangi T referensi T operasi kuadrat dikurangi T referensi kuadrat ditambah C per 3 dikali T operasi pangkat 3 dikurangi T referensi pangkat 3 ditambah D per 4 dikali T operasi pangkat 4 dikurangi T referensi pangkat 4 jadi rumusnya sama persis di suhu 30 tau teman-teman analog juga nanti caranya untuk di suhu 50 derajat celsius nah kemudian caranya adalah teman-teman hitung begitu ya hitung selisihnya begitu deh hitung selisih antara kanan kurang kiri ini jadi entalpi di 50 derajat berapa di suhu 30 derajat berapa kita kurangi begitu teman nah karena itu satuannya dalam joul per mol dalam joul per mol padahal kalau di steam ini satuannya dalam kilogram per kilo joul per kilogram begitu ya maka kita harus ganti begitu 20 per kilogram dengan cara kita bagi begitu deh kita bagi entalpinya begitu entalpinya ini kita bagi dengan BM karena kan mol kalau mau ke kilo kan tinggal kita kali ya kita kali dengan BM tapi karena mol ini ada di bawah jadi disini kan dalam joul per mol begitu ya nah ini kita pengen buat dia dalam joul per kilogram nah otomatis kan kita harus kali disini mol begitu dan disini kilogram begitu ya mol per kilogram begitu atau disini mol per gram nah ini kan mol per gram ini adalah satu per BM begitu ya kita kan satu per BM jadi pada dasarnya entalpi ini kita harus kali dengan seper BM atau entalpi kita bagi dengan BM begitu kita akan konversikan entalpi kita bagi dulu dengan BM pendingin ya karena ini pendinginnya adalah air maka kita tinggal bagi 1505 ini kita bagi dengan 18 begitu dengan 18 sehingga ketemunya adalah joul per kilogram begitu ya 83,64 joul per gram begitu ya joul per gram disini joul per gram joul per gram sehingga setara dengan kilojoul per kilogram jadi disini saya coba dulu jadi disini nanti akan setara dengan kilojoul per kilogram oke disini berarti sama dengan ini dalam kilojoul per kilogram karena joul ke kilo joul ke kilo joul dibagi seribu dari gram ke kilogram juga dibagi seribu jadi sama begitu deh jadi caranya sama joul per gram setara dengan kilojoul per kilogram sehingga kita tahu tadi bahwa BM dari BM dari untuk oke disini ya BM dari sorry panas dari kondensor adalah 1074,39 kilojoul per jam kita tinggal bagi oke caranya saya saya ulang ini jadi ini adalah kita caranya sama dengan steam tadi panas kondensor dalam kilojoul per jam kita bagi dengan entalpi air pendingin yang 83,64 kilojoul per kilogram dia ketemunya adalah 12,85 kilogram per jam begitu teman-teman untuk cara di poin ke 5 dan ke 6 ketemunya adalah 0,32 dengan 12,85 0,32 dan 12,85 jadi kita bisa tulis disini mungkin kita bisa screenshot aja kembali ke PPT jadi dari sini kita tahu tadi bahwa laju steamnya adalah ini sedangkan untuk reboilernya untuk air pendinginnya agak sedikit panjang oke sebentar saya mungkin bisa blok sampai atas terkurangin dulu oke ini untuk reboiler oke ini untuk kondensor yang atas untuk reboiler begitu teman-teman ini adalah untuk step algoritma yang ke 5 dan ke 6 yaitu sorry ke 6 dan ke 7 6 dan 7 ini sudah semuanya ini untuk 6 dan 7 ini 6 ya 6 bisa 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 tulis kayak ini oh ya bisa menghitung masa steam ya masa steam yang dibutuhkan untuk reboiler dan yang ketujuh adalah menghitung masa air pendingin menghitung masa air pendingin yang diperlukan dikondensor oke seperti itu teman-teman untuk NE di MD jadi ada 7 step jadi ada 7 step untuk menghitung neraca masa plus neraca energi yang ada di menara distilasi jadi insya Allah untuk neraca energinya yang akan teman-teman mungkin harus ingat untuk menghitungnya adalah key reboiler adalah key F ditambah key VD begitu saya kembalikan ke sini dulu key F ditambah key VD dengan catatan untuk menghitung key F itu delta T adalah T bottom dikurangi T F T bottom kita kurangi dengan T F T bottom T bottom kita kurangi dengan T F T bottom kita kurangi dengan T F kemudian CP yang dipakai adalah CPF M yang dipakai adalah fit yaitu 1000 kg per jam sedangkan untuk key VD adalah masa vapor yang ada di destilat kita kalikan dengan entalpi destilat dan apa namanya rumus yang kedua adalah untuk menghitung panas di kondensor panas di kondensor adalah rumusnya panas di destilat ditambah panas vapor destilat nah untuk menghitung key D M nya pakai MVD begitu ya masanya pakai masa vapor CP nya pakai CP destilat sedangkan untuk delta T nya adalah suhu destilat dikurangi suhu umpan didinginkan itu suhu berapa 5 derajat celsius kemudian KVD nya sama MVD kita kalikan dengan entalpi dari destilat insyaallah itu untuk NEMD jadi agak beda memang sedikit beda dibandingkan menghitung heater dan cooler dan vapor insya dari kondensor yang biasa yang umum untuk 2 HE DMD ini punya rumus yang seperti ini jadi setelah itu untuk menghitung masa steam dan air pendinginnya teman-teman bisa kali oh ya ini saya berbagi untuk rumusnya enggak kelihatan ini adalah untuk menghitung air pendingin di kondensor nanti mungkin yang sedikit lebih banyak variasinya adalah pada saat menghitung MD NM DMD jadi NM DMD dipastikan dulu setara semuanya begitu teman-teman harus pastikan bisa mendapatkan semua datanya lengkap begitu lengkap kemudian teman-teman bisa hitung berapa neraca energinya begitu insyaallah itu teman-teman untuk kuliah ke-25 AKA 27 karena duanya nanti saya akan upload sendiri begitu ya di bahan kajian terakhir di neraca masa dan energi selama satu semester begitu teman-teman yang bisa saya share ke kalian karena pada dasarnya untuk menghitung untuk menghitung neraca masa dan energi setiap alat itu punya perlakuan yang berbeda dan beberapa perlakuan yang berbeda ini saya sudah berusaha untuk memberikan untuk mengenalkan ke teman-teman semuanya yaitu di NM ada banyak variasi alatnya kemudian di NE pula kalau di NE sebetulnya tidak terlalu banyak ya cuma ada beberapa NE kan ada neraca energi di NM semua alat akan ada neraca masa tetapi neraca energi itu